Intro Sebulan setelah dirinya mendekam di penjara, berumbus kabar jika Nikita Mirzadi bangkrut. Apalagi setelah melalui manajer yang mengelola akun Instagramnya, Nikita menjual rumah mewahnya yang dia sebut-sebut seharga 10 biliar rupiah. Lantas benarkah artis kontroversial itu bangkrut? Nikita Mirzadi pun angkat bicara soal kabar kebangkrutannya sejak mendekam di penjara. Isu tersebut muncul saat dirinya akan menjual rumah mewanya yang berada di pesangkerahan Jakarta Selatan melalui Instagram miliknya. Saat ditemui awak media seusai sidang terkait kasus ITE dan pencemaran nama baik terhadap pelapor di Tomahendra, Nikita Mirzadi menepis isu tersebut. Ia malah merasa heran atas informasi itu. Menurutnya apa salahnya menjual rumah selama itu tidak menjual diri? Nikita Mirzadi mengaku dirinya merasa bosan karena rumah yang saat ini ditempati oleh dirinya dan anak-anaknya sudah terlalu kecil. Selama di penjara, Nikita terbilang aktif berbagi dengan sesama tahanan. Seperti beberapa waktu lalu dirinya membagikan pizza gratis untuk 700 tahanan lain. Ia sampai harus merogoh koceknya 10 juta rupiah lebih. Setelah itu ia juga membelikan nasi padang untuk sebuah tahanan di rutan kelas 2B Serang. Namun dibalik kebaikannya itu ada saja isu miring yang menerpa janda tiga anak tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!